assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera salam sehat selalu sahabat Jakarta dimanapun anda berada kali ini tim Jakarta besbar akan mengganti unit filter air lama mungkin bisa sahabat lihat ini unit filter air yang lama sudah retak ya sudah retak sudah ditempel-tempel nih ada dua unit tapi yang akan kita ganti hanya satu unit sahabat Jakarta yang air dari torn masuk ke instalasi masuk ke unit filter kedua ini ini yang saya pegang ini yang akan kita ganti ya ini distribusi ke dalam rumah sama jatuh lokasi kita kali ini di daerah Meruya Utara tepatnya di perumahan Meruya Residen Jakarta Barat ini itu tabungnya FRP 154 sama jatuh dengan kondisi airnya hitam ya di torn kelihatan sekali ini ini bukan pasangan kita sebelumnya ya karena diposisi di atas di ruang terbuka terkena dari senar matahari langsung jadi unit cepat sekali apa ya terletak seperti ini Oke sahabat Jakarta tim kita dan mengisi media filter yang untuk komposisi lebih lengkapnya ada di deskripsi media apa saja yang kita gunakan kali ini untuk kondisi air bagunya seperti ini sahabat Jakarta ini air bagu yang udah ditamping di torrent yang udah melewati satu unit tabung ya tapi masih seperti ini kondisinya dengan tabung yang kedua itu bocor juga sahabat Jakarta cuman owner hanya minta untuk diganti satu unit jadi itu tabung yang pertama air langsung dari pompa smurbor masuk ke unit filter air lalu besarin di filter ketampung di torrent nah ini hasil filternya sahabat Jakarta yang telah diendapkan di torrent jadi tabung yang kita gunakan tabung kedua yaitu ngambil air dari torrent maksudnya terakhir dengan bantuan ada pompa poster ya di bawah nah ini yang kita ambil tadi terakhir dengan tetap Oke, selamat datang, instalasi kita sudah selesai karena kita cuma mengganti ya, jadi jalur sudah siap, kita nyampung jalur yang lama, potong dan sambil kembali, dan ini kita langsung lakukan proses pencucian media. Bagi rekan-rekan jatrah ya, yang instalasi dan punya unit filter air di atas yang terkena sinar matahari langsung, usahakan ditutup ya, biar tabung tidak tepat jebol seperti ini. Ini unit pertama, yang dari kumpas murbor, sudah terlihat, serpak juga ya, tapi belum parah. Juga nantikan juga ya, kita akan produksi sarung tabung filter, jadi bagi rekan-rekan jatrah filter yang menggunakan unit, ditaruh di instalasi di ruang terbuka terkena matahari, bisa ditutup. Nantikan produknya ya, nanti kita akan melakukan pencucian toren ya. Bagi rekan-rekan Jabutabek, yang ingin melakukan pencucian toren, biasa pencucian toren, bisa juga hubungin kami ya. Cuman untuk jadwal, kita harus menyesuaikan sabar jatrah. Oke, kita lihat kondisi di dalam ya, di dalam toren. Oke, rekan-rekan jatrah filter, ini rekan kita. Om Hasan yang kali ini muncul, langsung masuk ke toren, untuk mencuci toren ya. Nah, ini kelihatan lumpurnya ya, sangat hitam pekat. Dinding-dindingnya juga sudah disikat sama om Hasan. Nah, bagi rekan-rekan sabar jatrah yang punya toren, idealnya itu pencucian toren itu 3-4 bulan ya, harus dikontrol supaya lumpur ataupun kotoran lain tidak terlalu padat. Tidak terlalu banyak ya, di dalam toren. Nah, ini kasus kita hari ini, ini toren menurut owner hampir 1 tahun, belum dikuras. Jadi, seperti ini, misalnya. Oke, nanti kita lihat hasil setelah dikuras ya, untuk perbandingan sebelum dan sesudah dikuras. Oke, rekan-rekan jatrah, ini toren yang sudah kita cuci. Sudah kita cuci, sudah bersih, dan sudah kita belas. Jadi, kelihatan perbedaannya yang sudah kita cuci ya. Nah, ini sabar jatrah, ini sudah bersih, tinggal kita isi air dari sumber bol. Oke, sabar jatrah, instalasi penggantian unit yang bocor, sudah selesai, dan ini proses pembelasan ya, setelah proses pembedahan tadi. Dan ini hasilnya, proses pembelasan masrin. Ini, sabar jatrah. Nah, ini proses pembelasan yang kami, yang sudah siap untuk diindistribusikan ke dalam rumah ya. Ini hatinya, selanjutnya, ini perbedaannya jelas sekali, dengan air yang sebelum kita melewati, kita menghidrati. Nah, ini, ini air yang tadi di toren, yang kita menghidrati toren. Nah, ini air yang telah diindistribusikan ke dalam rumah ya, penggantiannya jelas ya. Cuman, sayang ini, sabar yang satunya, yaitu unit pertama yang langsung dari kompas sumber, tidak sekalian diganti. Ini sudah mengkhawatirkan ya, kita gotor juga, mampu, nge-rembet, itu tidak ditambah dengan, apalagi-apalagi kecilnya ya. Nah, kan, media sendiri ini, info dari owner sudah 5 tahun. Tidak menghidrati barang perawatan penjaraan, karena posisi di atas ya. Jadi, owner susah untuk melakukan perawatan dan pencijian media filter. Nah, oke, bagi sabar jatrah filter di wilayah Meruya, Meruya Utara, Selatan, maupun Kembangan, yang membutuhkan desa instalasi filter air, bisa hubungi kami di nomor berikut ya, sabar jatrah. Dan, bersama jatrah, menghadirkan air bersih, jernih juga sehat. Oke, sabar jatrah, sampai jumpa di video-video kami berikutnya. Salam filter air.